Intro Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati kita Saya percaya ada kasih karunia, ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita Ada perkenanannya, karena Kristus telah membuat kita semua diterima, dikasihi, dicintai Di atas kayu salib, dia lakukan semua Supaya saudara dan saya, kita berdamai dengan Allah Kita berdamai dengan diri kita Kita dipenuhi dengan sebuah identitas Bahwa Allah mengasihi menerima kita Bukan karena apapun, tapi karena kasihnya yang sudah diberikan di atas kayu salib Dan biarkanlah kasih Allah yang menggerakkan, mendrive kehidupan kita Bukan apapun, kita menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Kita menjadi orang-orang yang sukses bukan karena kuat gegah kita Tapi kita sadar dan tahu bahwa ini semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan Karena itu kita terus sedang belajar bagaimana kita mengiring Tuhan Melayani Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Dia Dan dihormati oleh manusia Dan itu terjadi ketika kita didrive, digerakkan Kita pindah dari pandangan-pandangan cara-cara hidup yang didasari oleh perkara-perkara lahiria Makan, minum, pencapaian Hal-hal yang luar biasa menurut dunia ini Tetapi kita betul-betul bergerak berdasarkan kerajaan Allah Yang bukan cerita makan, minum Tapi cerita tentang damai, sejahtera, sukacita, kebenaran di dalam roh kudus Dan ini yang kita kejar, ini yang kita fokuskan hidup kita untuk membangun Bagaimana hidup kita digerakkan oleh roh kudus Sehingga kita mengejar apa yang mendatangkan damai dan sejahtera Apa yang membuat kita bisa menjadi pribadi-pribadi Menjadi pembangun, bukan peruntuh Menjadi orang-orang yang meneguhkan Menjadi orang-orang yang bisa menghibur Dengan perkataan kita, tindakan kita Paulus berkata, kalau aku terlambat datang kepada Timotius Dia berkata, sudahlah orang harus tahu bagaimana hidup sebagai keluarga Allah Sudahlah orang harus tahu bagaimana hidup sebagai jemaat yang penopang Kita menjadi orang-orang yang menopang di dalam rumah Tuhan Pekerjaan Tuhan Kita bukan menjadi orang-orang yang penuh dengan persungutan Penuh dengan hal-hal yang melemahkan Kita mengejar bukan seperti apa yang Paulus ajarkan kepada gereja di Roma Tapi kita betul-betul mengejar apa yang mendatangkan damai dan sukacita Yang mendatangkan kebenaran Karena kebenaran ini perlu menjadi fondasi setiap kita Pelayanan kita Sehingga kita boleh melihat orang-orang diteguhkan oleh kita Kita tidak menimbulkan syakwasangka Kita tidak menjadi batu sandungan Kita tidak mengejar pencapaian Apa kata orang? Tapi kita tahu Karena Kristus lebih dari cukup Karena kita masih sedang belajar Bahwa perkenanan Allah akan membawa kita menjadi orang-orang yang utuh di hadapan Tuhan Menjadi orang-orang yang komplet Tuhan berkata ketika dia ketemu dengan perempuan di Perigi Yaakub di Samaria Kalau kau minum air ini kau akan kembali haus Tetapi kalau kau minum air yang kuberikan Ini akan membuat engkau kepada satu kondisi di mana hatimu akan puas sampai pada kekekalan Biarlah Kristus lebih dari cukup dalam hidup kita Biarlah Kristus menjadi yang utama Lebih daripada apapun Karena dia adalah segala-galanya Dia lebih Karena itu Yesus pernah berkata Apalah artinya seisi dunia Kau miliki kalau nyawamu, jiwamu, binasa Gak ada gunanya Kristus lebih daripada dunia ini Karena itu ketika Iblis coba menipu Dia berkata Kalau kau sembah aku Kuberikan dunia ini dengan semuanya Dengan segala keindahannya Saudara Yesus menolak itu Karena keselamatan Rencana Allah Allah jauh melebihi apapun Karena itu kita perlu menjadi pribadi-pribadi yang utuh Apa yang dimaksud menjadi pribadi yang utuh Pribadi yang utuh adalah seluruh diri kita Bukan hanya pikiran kita Tapi perasaan kita Secara kerohanian Dan lahiriah kita punya keseimbangan dalam hidup kita Kalau Kristus cukup bagi kita Kalau kita menjadi pribadi yang utuh Kita tidak perlu menambahkan apapun Karena Yesus Lebih besar Lebih cukup dari apapun Kita gak perlu tambahkan Kristus dengan apapun Paulus menegur Jemaat di Galatia Kenapa dalam Galatia 3 1-5 Hai orang-orang Galatia yang bodoh Siapakah yang telah mempesona kamu Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu Telah dilukiskan dengan terang di depanmu Bagaimana Yesus yang disalibkan Yesus yang telah mati Paulus gambarkan Lukiskan kepada orang-orang di Galatia Sehingga Paulus merasa heran Siapa yang telah mempesona kamu Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan Dengan terang di depanmu Hanya ini yang mendaku ketahui Dan daripada kamu Adakah kamu telah menerima roh kudus Roh Allah Karena melakukan hukum taurat Karena ada orang-orang yang coba Mengalihkan gereja di Galatia Sehingga mereka terpesona lari daripada Kristus yang lebih daripada cukup Mereka tidak lagi menjadi pribadi yang utuh Oleh karena percaya kepada pemberitaan Injil Adakah kamu sebodoh itu Kamu telah mulai dengan roh Maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging Sia-sialah semua yang telah kamu alami sebanyak itu Masakan sia-sia Jadi bagaimana Sekarang apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu Dengan berlimpah-limpah Dan yang melakukan mujizat diantar kamu Berbuat demikian Karena kamu lakukan hukum taurat Atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil Kita lihat Ketika kita terpedaya Seolah-olah Yesus yang tersalit itu masih belum cukup Anugerah Allah masih belum cukup Pribadi yang utuh adalah pribadi Yang bisa melihat Yesus Lebih dari apapun Lebih daripada dunia ini Lebih dari jabatan, pangkat, kedudukan Lebih daripada uang Ada banyak orang kadang-kadang dia pergi ke dunia Healing katanya Dia merasa perlu lagi ditambahkan Sudara akan kembali ketika healing pulang Ya stress lagi, depresi lagi Orang-orang yang gak utuh Dia akan cari berusaha bagaimana dia dihargai Dia akan mengejar banyak hal Supaya dia bisa dipandang, bisa dilihat katanya Kenapa? Karena ternyata dia gak utuh, gak komplit Retak jiwanya Pecah jiwanya Gak bulat, gak komplit Perkenanan Allah Kalau kita paham betul Bahwa perkenanan yang lahir dari salib Itu akan membuat kita menjadi pribadi yang utuh Lebih dari cukup Karena itu saya ketemu banyak orang Banyak kesaksian Orang-orang yang dulu hidupnya Begitu mengejar dunia ini Ketika dia memahami kasih karunia anugerah Tuhan Perkenanan Tuhan dalam hidupnya Dia mengalami apa yang terjadi Sudara dia menjadi pribadi yang utuh Dia tidak merasa lagi perlu dihargai Dihormati Cari pencapaian Berusaha untuk menunjukkan Kepada banyak orang bahwa dia hebat Gak ada Kita sudah hebat di dalam Kristus Iblis menipu dan ini menjadi kebodohan banyak orang Ketika Iblis berkata kepada Hawa Kalau kau makan buah ini Kau akan jadi seperti Allah Aneh Mereka sudah diciptakan Utuh Bukankah Alkitab berkata Marilah kita menciptakan manusia Sesuai dengan gambar kita Sesuai dengan gambar Allah Diciptakannya lah pria dan wanita Lalu Allah Menciptakan manusia Sesuai dengan gambarnya Sesuai dengan gambarnya Manusia diciptakan Kita lihat Manusia sudah sama seperti Allah Segambar dengan Allah Tapi lihat Iblis menipu Mencari celah Seolah-olah manusia itu harus melanggar Melawan Tuhan Berperkara Memberontak sama Tuhan Dengan makan buah itu Kau jadi seperti Allah Saya gak mengerti Apa yang mempesona sudara Bukankah Kristus jauh lebih dari cukup Paulus berkata Penderitaan yang ku alami gak sebanding Dengan apa yang aku akan terima Gak sebanding Karena itu Berbahagialah kita semua Kalau kita bisa memahami prinsip ini Hari-hari ke depan kita ingin belajar Bagaimana perkenanan yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang utuh Mari kita berdoa Bapak terima kasih Berkati semua umatmu dimanapun mereka berada Lawat tolong mereka semua Tuhan Supaya hari ini kami bisa melihat Engkau lebih dari apapun Sehingga kami harus melihat bahwa kami harus menjadi pribadi yang utuh Perkenananmu jauh lebih dari apapun Jadilah sembuh Jadilah pulih setiap umatmu Tuhan Jiwa mereka Tubuh mereka Dipulihkan Tuhan Mereka menjadi sehat Pribadi-pribadi yang sembuh Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom Tuhan memberkati kita semua